atau KLB. Nah Bapak-Ibu sekalian situasi global begitu kemudian ini data ada 20 negara yang sudah melaporkan dengan kasus yang tadi saya sudah sebutkan berjumlah sekitar 280 ya. Selanjutnya untuk pemahaman kita bersama definisi dari kasus hepatitis akut yang belum diketahui ini itu ada tiga dan saat ini dikembangkan menjadi empat ya. Yang pertama adalah confirm atau konfirmasi nah karena penyakit ini baru dan belum diketahui maka sampai saat ini belum ada definisi tentang konfirmasi ini atau confirm. Yang kedua, klasifikasi adalah probable. probable ini disebut probable apabila ditemukan gejala-gejala dan tanda-tanda hepatitis akut. Nah tanda-tanda gejala itu ada dua yaitu gejala gastrointestinal yang dikeluhkan oleh pasien atau yang terlihat oleh kita atau oleh keluarga yang pertama dikeluhkan sakit perut mungkin kembung kemudian mual sampai buta dan ada diari kemudian berlanjut ya berlanjut apabila memberat maka akan timbul kuning atau kekuningan di mata atau di seferanya kemudian di seluruh tubuh disertai dengan purin atau air kencing yang berwarna seperti teh dan BAB-nya itu seperti dembul atau pucat putihan nah berlanjut lagi pasien ini bisa mengalami kejang kemudian juga bisa menurun kesadarannya nah yang dikelompokkan dalam probable ini apabila di dalam pemeriksaan laboratorium itu tidak ditemukan hepatitis A B C D dan E ya jadi sudah disingkirkan setelah diperiksa itu tidak ditemukan kemudian pemeriksaan laboratorium yang awal yaitu SKOT atau SKPT-nya lebih dari 500 internasional unit per liter dan juga masuk dalam kriteria probable ini adalah usianya di bawah 16 tahun kemudian satu lagi kriteria yaitu epilink epilink ini sama dengan yang di atas probable tadi tapi usianya itu segala usia kalau yang probable tadi kan di bawah 16 tahun dan satu lagi ciri epilink ini adalah kontak rat dengan kasus probable yang ditemukan nah satu lagi kriteria dalam definisi kasus adalah pending case atau kasus yang depending yaitu kasus dengan gejala tadi sama tetapi belum ada hasil pemeriksaan hepatitis A sampai E tadi itu untuk definisi kasus nah sekarang Bapak-Ibu sekalian kami akan mengupdate situasi di negara kita di Indonesia jadi sampai saat ini hari ini ada 18 kasus yang bergejala ya saya ulangi ada 18 kasus yang bergejala yang disebut dengan acute hepatitis of a non ciriologi atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya dari 18 kasus ini ini satu probable ada satu orang kemudian pending classification itu ada sembilan kemudian discredit discredit itu artinya disingkirkan ya disingkirkan itu sebanyak tujuh dan dalam proses verifikasi itu satu orang yang discredit ini disingkirkan dari diagnosis akut hepatitis ini karena ya dia ada hepatitis A tergantung kemudian satu kasus ada hepatitis B kemudian ada ternyata dia darah tinggi yang dua kasus lagi usianya di atas 16 tahun ini sebarannya yaitu ada di Sumatera Utara kemudian Sumatera Barat satu Kepulauan Babel kemudian DKI Jawa Timur dan Kalimantan Timur satu ini sebaran provinsi untuk 18 kasus dari 18 kasus itu ada 9 yang laki-laki perempuan 8 yang satu lagi dalam proses verifikasi ya dengan usia yang paling banyak adalah 5 sampai 9 tahun ada 6 orang kemudian di atas 15 sampai 20 tahun ada 4 orang tadi domisili atau sebarannya yang terbanyak ada di DKI sebanyak 12 orang masing-masing provinsi yang telah melaporkan dan masuk dalam kriteria ini ada 6 orang kemudian dari 18 ini pasien ada yang meninggal 7 orang dan hidup 11 orang Bapak Ibu sekalian gejala-gejala yang timbul di pasien ini yang sebanyak 18 ini yang pertama ada demam sebanyak 72,2% tapi tidak tinggi kemudian mual muntah kemudian hilang kesumakan dia 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 reakut dia reakut kemudian Malaysia itu dia lembah ya lesu nyeri bagian perut mungkin kembung-kembung gitu kemudian nyeri pada otot-otot dan sedih kemudian kuning di mata termasuk kulit gatal-gatal ini jumlah pasien yang melakukan mengeluhkan itu gejala-gejalanya kemudian urin seperti air teh juga ya dan juga ada nafas yang tidak diketengui pada pasien ini bapak sekalian selanjutnya kami ingin menyampaikan tampilan pengamatan SKDR SKDR itu adalah sistem kewaspadaan dini dan respon di sini ada diari akut kemudian suspek bantipoid dan sindroma jodis akut sindroma kuning akut ya nah ini kita lihat secara nasional yaitu data-data grafik pasien dengan diari kemudian ini berdasarkan provinsi ya bisa dilihat gejala-gejala yang tadi yang diari kemudian entah saya lanjutkan dulu ini nah bapak ibu sekalian ini sindroma jondis akut ini adalah sindroma kuning pada mata dan bagian kulit ya bagian pada kulit nah dimana setiap puskesbas dan rumah sakit itu harus melaporkan gejala yang ada ini yaitu gejala kuning yang terlihat pada mata maupun kulit atau badan tetapi untuk hepatitis akut ini harus ada gejala awalnya nah nah kemarin terjadi di banyak kabupaten kota di Jawa Tengah itu sindroma jondisnya meningkat setelah kita klarifikasi ternyata pasien tersebut iktrik iktrik atau kuningnya karena pada saat kelainan di saat lahir yang disebut dengan iktrik neonatorum ya nah ini kita bisa dilihat data-datanya di berapa provinsi nah sekarang kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan adanya kasus-kasus di hepatitis di Indonesia ini yang pertama mengumpulkan informasi yang cepat ya jadi tanggal 3-4 Mei ini kita melakukan PIKON biokonferensi dengan CDC Amerika dan juga ke Inggris pemerintahnya untuk mendapatkan informasi atau pengalaman lesson learn dari mereka kemudian tanggal 25 April pemantauan informasi global dan regional melalui portal informasi resmi BWHO ECDC dan pemerintah Inggris kemudian apa yang sudah dilakukan juga di dalam meningkatkan kewaspadaan publik 27 April Kementerian Kesehatan telah membuat surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini disebarkan ke seluruh dinas kesehatan seluruh rumah sakit dan puskesmas agar semuanya waspada dengan hepatitis akut ini kemudian sudah dilakukan juga pers rilis dan pembuatan media komunikasi risiko bagi masyarakat kemudian tanggal 9 Mei Kementerian Kesehatan sudah melakukan technical briefing dengan dinas kesehatan seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan terhadap kasus hepatitis ini kemudian upaya deteksi sejak 3 Mei sampai sekarang sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi atau surveillance terhadap kasus hepatitis akut ini kemudian dilakukan analisa patukin yang menggunakan full genome sensing technology kemudian juga melakukan pengembangan sistem untuk pelaporan kasus menggunakan NAR ini yang seperti halnya dengan kasus COVID yang lalu dan upaya terapetik bekerja sama dengan ikatan dokter anak Indonesia IDAI dan juga IDI itu telah menyusun pedoman tata laksana kasus baik di tingkat primer sekunder maupun di tingkat tertiar di rumah sakit keucukan ini contoh protokol kewaspadaan hepatitis akut yang harus dilakukan oleh seluruh pasien kes yang ada di seluruh Indonesia baik di tingkat khusus pas bahupun di tingkat rumah sakit dengan form ini maka seluruh pasien kes ini diharapkan dapat mengisi ini dengan tepat dengan real time sehingga dapat dikolek data secara nasional begitu pun dengan laboratorium jadi update sistem laboratorium juga dibuat bagaimana dapat melaporkan hasil-hasil laboratorium yang dilakukan secara berjenjang sehingga secara nasional kita dapat mendapatkan hasil-hasil laboratorium pemeriksaannya secara real time Bapak Ibu sekalian kami tambahkan informasi untuk kewaspadaan kita bersama maka harapannya kepada seluruh masyarakat itu dapat betul-betul memahami mengenal gejala awal dari hepatitis akut ini yang seperti saya sebutkan tadi gejala gastrointestinal yang meliputi keluhan di daerah perut mulai dari kembuk sakit perut mual muntah dan seterusnya termasuk diari kemudian gejala lanjut yaitu dapat terlihat akannya kuning gejala kulitnya juga terlihat kuning dengan disertai urin atau kencing anak tersebut yang berwarna seperti air teh dan juga BAB-nya itu terlihat seperti debul atau keputihan dan tentu saja dengan mengenal kasus ini lebih awal kita akan lebih care peduli kepada anak tersebut untuk melakukan langkah-langkah lanjutnya jangan sampai anak ini mendapatkan atau menjadi keluhan yang lebih berat ya dengan gejala awal tadi maka harapannya dapat dilakukan pemeriksaan atau konsultasi ke dokter puskesmas atau rumah sakit yang terdekat begitu pun kepada tingkat puskesmas atau rumah sakit atau dokter yang berawat maka juga harus mengenal keadaan ini diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ini dapat melakukan langkah-langkah cepat agar pasien ini dapat tertolong dan tidak dalam keadaan jatuh yang lebih berat atau sampai meninggal kemudian pemeriksaan laboratorium yang perlu disampaikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan maka pemeriksaan SKPT ini menjadi dasar untuk menegakkan diagnosis begitu diagnosis begitu SKPT SKPT ini di atas 500 internasional unit peniter maka ini menjadi bagian dari tanda-tanda atau indikasi hepatitis akut selanjutnya ada 4 pemeriksaan sampel yang perlu diketahui terutama dari puskespas kemudian rumah sakit ataupun dokter maka pasien ini akan diambil darah untuk memeriksakan selain SKPT tadi yaitu memeriksa hepatitis A B C dan E juga akan diambil swab nasoparing hidung kemudian oroparing atau di lewat mulut untuk memberikan pemeriksaan adakah virus-virus yang lain dan juga pemeriksaan swab rektal yaitu dubur untuk juga melihat apakah ada virus penyebab selain A B C D tadi nah Bapak-Ibu sekalian saya kira itu yang perlu kami update dan tentu saja kami ingin nanti teman-teman wartawan dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwasannya di samping kita ditelang kemudian tidak panik tapi tetap puas pada agar kita semua secara bersama-sama dapat menangani kasus ini dengan baik nah pengalaman kita di pandemi covid saya kira ini juga sangat berharga kita dapat memberikan layanan khususnya di penyakit infeksi ini dengan cepat sehingga dengan pengalaman ini tentu saja kita akan lebih terpadu ya dalam penanggapan ini nah Bapak-Ibu sekalian tentu saja bagi masyarakat atau kita semua upaya-upaya umum di dalam pencegahan kita ini yang perlu dilakukan karena penyebaran kasus hepatitis CD melalui saluran pencernaan maka cuci tangan dengan sabun dan sering cuci tangan itu merupakan kewajiban untuk kita mencegah penularan ini kemudian dengan makanan atau minuman yang dimasak dan sampai matang kemudian juga di dalam penyajiannya terutama anak-anak yang disuapi oleh ibunya keluarganya atau pembantu maka juga harus menjaga kepesian tangan dan juga menjaga bagaimana higienis makanan yang dimakan atau minuman itu betul-betul terjaga dan tentu saja karena ini juga ada sekitar 25% ini diduga seperti yang dilaporkan di pemerintah Inggris itu juga penyebarannya melalui saluran pernafasan maka memakai masker itu merupakan kewajiban bagi kita semua kemudian juga menjaga jarak dan sekaligus juga menghindari perubunan saya kira demikian teman-teman sekalian dan nanti kalau ada pertanyaan kami saya akan coba menjawab mudah-mudahan informasi ini dapat diterima dan disampaikan kepada seluruh masyarakat demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati